MAKANAN RINGAN Namun, kini usaha Pak Yusuf menghadapi krisis. Ia mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng curah. Padahal, dalam sehari Yusuf biasanya membutuhkan minyak goreng hingga 80 kg untuk menggoreng makanan ringan. Sejak bulan lalu, harga minyak goreng curah melonjak dari harga yang sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Karena tak punya pilihan lain, Yusuf tetap membeli minyak goreng curah meski harganya telah naik hampir dua kali lipat menjadi Rp22.000 per kilogram. Namun, kini minyak goreng curah sama sekali tak ia peroleh, meski sudah memesan jauh-jauh hari kepada pemasoknya. Tak ada minyak goreng, bisnisnya pun terancam berhenti beroperasi. Bukan cuma bisnis makanan ringan yang membutuhkan minyak goreng dalam jumlah besar. Pengusaha kecil seperti penjual gorengan di pasar pun mengalami kesulitan yang sama. Karena tak mendapatkan minyak goreng curah yang lebih murah, penjual gorengan di pasar Cidu Makassar ini terpaksa menggunakan minyak goreng kemasan. Meski berat rasanya, penjual gorengan ini terpaksa mengeluarkan uang hingga lebih dari Rp300.000 per hari untuk minyak goreng. Masih tambah minyak curah, saya tidak pernah pakai curah akhirnya. Tidak ada, tidak. Sudah tiga minggu sudah tidak dapat curah. Minyak curah sekarang itu jatuhnya perjeregan 120 isi 4 kg lah. Tapi ada barangnya? Ada barang, tidak ada. Tidak ada barangnya pisang. Meski Kementerian Perdagangan telah berjanji memperbaiki pasokan dan harga minyak goreng, setiap hari usaha kecil menengah yang menggunakan bergantung pada minyak goreng harus bertarung sendirian. Mencoba memenangkan hari demi hari demi menyelamatkan penghidupan mereka. Ahmad Syamsuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.